Terima kasih telah menonton Nyanyi, model Off-air show-nya banyak Ya tiba-tiba gak tau kenapa Padahal gak bilang Atau mengumumkan diri bahwa kami berhenti dari dunia seni Gak pernah ngomong, ditanya teman-teman media juga Oh kita berarti gak mau lagi atau dilarang Tapi bisa Dua-duanya gak ada yang nawarin aja Gak ngerti apa mungkin Takut atau menghargai Sama sekali Tapi setelah itu Jadi banyak lagi Ya kalau kami ambil positifnya Ya mungkin diberikan waktu lebih Untuk bersama Untuk berkenalan, karena kan Saat kembalinya gak Gak lama waktunya Sampai menyatakan yes gitu Gak lama, tapi pada saat itu pikirannya kan mungkin ada Mengganggu finansial Oh iya dong, pasti dong Satu tahun yang ada kan ibaratnya Hanya pengeluaran aja kan Gak ada pemasukannya dong Lama-lama kan tabungan pasti habis dong Kita mulai mengatur Kebiasaan-kebiasaan dulu Ya itu tadi, mungkin disitu lah jadi saling pengertiannya Kebiasaan-kebiasaan yang dulu Ya kita kurangi semua Mungkin dulu Sebelum dengan saya Lebih apapun dia bisa dapat Ketika menikah mungkin akan berkurang semua Tapi dia bisa menikmati Itu yang saya Cinta Saya hormati dan saya cintai Saya hargai sekali Ya karena kan Sebelum menikah Penghasilan hanya buat saya dong Saya dapat apa terserah saya mau beli apa Saya gak perlu tanya, gak perlu izin Ya dong gitu Ya saya mau beliin siapapun juga terserah saya Kan gitu, waktunya mau kasih hadiah Uang saya Tapi kalau setelah udah menikah kan Lebih kepada Kalau saya pun dapat penghasilan Itu bukan penghasilan Itu uang jajaran saya Kalau yang rumah tangga kan dari sini Betul Dari suami gitu Jadi Dan kalau saya pakai uang rumah tangga Saya pasti harus izin Ya gitu Tapi tabungan sendiri Maksudnya saya punya Ya kalau itu Saya bebas Tetapi Itu pun setelah menikah Kalau saya mau pakai tabungan saya dalam jumlah yang besar Saya pasti ngomong Gitu Saya dapat bocoran ya Tipe jalan-jalannya berbeda Drastis 180 derajat Mas Ale sukanya Sungir Mas Ale Mas Ale sukanya apa Kania? Naik gunung Naik gunung Kelihatan Ya lahirnya di gunung Lahirnya di gunung Anak tembaga pura Kania sukanya apa? Saya seneng yang indah-indah Jadi misalnya dulu kalau jalan kan Kalau lagi punya rezeki ya Ya pasti pengen dong lihat Eropa Lihat City City ya Tapi city nya gini The beauty of city Jadi saya juga gak suka liburan yang terlalu ke gedung-gedung gak Ya oke Jadi misalnya kayak ke suatu kota Tapi yang berbeda Ya Lebih suka ke pantai mungkin dulu Oke Jadi satu gunung satu pantai Ya Dulu ya Tapi sampai 16 tahun pernikahan di Alenia Instagram Saya gak pernah lihat foto di pantai Karena pasti ditolak atau udah gak pernah berharap? Akhirnya saya menikmati gunung Saya lebih suka gunung sekarang Karena gunung itu apa ya Sejuk Indah Oke Trip apa terakhir yang seru banget? Everest Base Camp Itu dikasih hadiah ulang tahun surprise kesana Kaget gak? Atau itu yang diminta? Enggak Saya gak pernah kepikiran Karena kan Saya gak terlalu tau Referensi saya tentang gunung gak banyak Ya saya tau ada Everest Tapi taunya cuma di film Kan ada tuh yang cerita bagus ya Terus misalnya Pegunungan kayak Alpen gitu Kepingin sih Karena lu papa mama pernah kesana Ya Gitu Papa saya kan romantis orangnya Nah jadi dia... Buat saya romantis Mungkin buat orang enggak Gitu Karena romantisnya dia berbeda Ya Hal yang paling romantis yang pernah dilakukan Waduh Yang pernah dilakukan? Ya yang paling romantis Walaupun bukan dengan kata-kata Tidak pernah jauh ya Tidak pernah jauh? Itu hadiah untuk istri Atau itu lebih kayak Sekalian saya mau jalan-jalan naik gunung Ya Hadiah sekaligus Memuaskan diri sendiri Jujur nih saya suka Ya iya Karena kan Saya rasa Sudah Kita udah Dia udah suka juga kok Ya iya Kenapa kita Nggak coba sesatu yang Yang lain Karena Ketika berjalan bersama selama tujuh hari Yang sama-sama Itu kan Juga Juga satu hal yang Challenge Iya Tapi saya dengar juga Perjalanan di gunung ini Ada sesuatu yang Menakutkan Ah Waktu uncover Papua Oh Justru di Ya itu di tempat yang Biasanya ini bolak-balik Cartons Oh di Cartons Itu kan kami Yang uncover Papua Kami keliling Kemudian pada saat itu Kami ingin Ke Base camp nya Cartons Ya Itu Tahun baru ya Tahun baru 2015 Ternyata Hujan badai Iya Hujan badai Jadi selama perjalanan 6 jam lebih Itu hujan terus Kebayangkan Jadi kayak air es Habis nih Basah semua gitu Kemudian Teman-teman yang Bawa Bahan makanan Tertinggal di belakang Mereka nggak bisa naik Termasuk yang bawa Kita punya tenda Kita punya matras Buat Iya Sampai di sana Untung kita ketemu dengan Beberapa teman dari Pendaki dari Penado Malam hari kita Dipinjamin Tenda Jadi tidur di tenda dia Kemudian kita hanya pakai Sleeping bag tanpa alas Tanpa alas Kantong kresek di bawahnya Kemudian malam Udah 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 Badai Badai Ya saya ingin berdoa supaya Jangan Hari itu jangan Hujan salju Hujan salju Hujan salju berarti kita selesai Itu kalau base camp nya Terus 4.300an Kalau nggak salah Lihat ke Apa Pintu tenda itu Hah Katanya sempat gitu Oh ini bukan Hujan salju Tapi hujan badai kan ngeri juga Tetap aja gitu Hujan badai di gunung lagi kan gitu Jadi Tetap lebih Serem buat saya Iya Dan banyak teman-teman yang Bawa Bama tadi juga Iya Karena hujannya tambah deras Nggak bisa naik Iya Apalagi pas mau ke pintu angin itu kan Wah Buat saya yang bukan pendaki kan Gini Terus nih Nicin lagi Karena hujan Ya udah Jadi Malam itu Tiba-tiba saya punya perasaan Aduh Kayaknya Jangan sampai Tuhan panggil disini Ya Jadi makanya saya bilang Kalau meninggal berdua ya Jadi Jangan tinggalin saya Kalau mati berdua Oke Jadi gini Ini ada juga Mas Ale Punya hati yang besar untuk anak Indonesia Ya Ya kita lihat dari beragam karya-karya di Alinea Pictures Sudah tidak perlu di Perdebatkan lagi Hatinya untuk anak-anak Indonesia Amin Disini ada yang spesial Ya yaitu Oscar dan Farrell Oscar dan Farrell Oscar dan Farrell ini Coba ceritakan sedikit Oscar dan Farrell ini siapa? Ya mereka anak-anak hebat dari NTT Ya Istilahnya mutiara-mutiara yang luar biasa Yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan dengan kamera Bukan bidangnya mereka main film Mereka anak-anak sekolah biasa Anak-anak sekolah yang tiap hari ya ke sekolah, di rumah gitu Tiba-tiba harus punya kesibukan baru Punya aktivitas baru Jadi pemain film Dan yang lebih membuat kami bangga dan surprise adalah Ya mereka ternyata actingnya luar biasa Betul Dan dari banyaknya komen ya Orang yang udah nonton Mereka muji Sampai Bu Yayang Senur aja bilang Wah terima kasih untuk anak-anak ini luar biasa Mereka ini punya persembahan khusus ya? Ya Bener? Bener Baru dibuat 2 jam yang lalu? Ya Apa tuh? Ini kita mau ke bioskop jadi dapat kaget-kaget nih Ya makanya Mau sampaikan rasa terima kasih kalian Coba Mas Ali Nengkanya siapa di mata kalian? Seperti Bapak dan Mama sendiri Seperti Bapak dan Mama sendiri? Coba Silahkan apa yang sudah kalian persiapkan Sampaikan kepada mereka Bunda dan Omale ini puisi untuk Bunda dan Omale Dibawah panasnya langit datang buah Dengan surutan kamera Sembari keringat membesahi tubuh Kami Anak-anak berbatasan berkarya Ada teriakan action dan cut Yang tak pernah kami dengar Maklum Kami Masih tertinggal Beda dengan mereka yang di Jakarta Yang mungkin sudah bosan Rumah merah putih Bagi kami ini toleransi Kami belajar mencintai Indonesia Walau hidup kami Di tapal batas Tapi Indonesia Harga mati Harga mati Terima kasih Omale dan Buna Nia Kesempatan ini adalah pengobat rindu Rindu akan penemaian Yang hakiki Rindu akan semangat toleransi yang telah pudar Dan Rumah Merah Putih Jawabannya Dari Atambua Kota Bariman Dari NTT Untuk Indonesia Rumah Merah Putih Kita Indonesia Kabe Aduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.